kakak aja malam bangun tidur asal ingat mau dipindahkan gimana nanti nasib kami nangis mau tidur pembebikir nangis mikir gimana nanti anak-anak kami ke depannya kan bisa ngamikir kak omak kalau nggak ada kalau dokternya nggak datang kemarin jaitannya nggak dibuka-buka dibuka Alhamdulillah sembuh ya Pak memang bapak lihat petugas yang bapak itu ya memang kita nggak lihat kena orang rame kan waktu itu darurat rame kita dorong mendorong bisa apa disangkanya saya ini prokator mau ditangkap saya mengamuk lari lalu dia bilang teman-teman ini kena gitu Oh tapi cek kesehatan warga masyarakat rempang khususnya di pasir panjang ini apa aja yang dipereksa tadi bu cek tensi keluhan saya sakit kepala sakit kepala banyak pikiran ibu ini suami tak tidak kerja mikir mau beli itu beli ini mau makan ya berasa dikasih uang mau beli apa-apa kan tak ada maaf kata ibu mayoritas pekerjaan bapak-bapak ini apa sih nelayan nelayan jadi udah udah berapa lama enggak melaut udah hampir sebulan tak melaut Oh semenjak kejadian pertama tanggal tujuh itu sebulan sebulan tak melaut Bapak jadi kami langsung kali kepada pemerintah dengarlah keluhan hati warga rempang kami dari pisar panjang kami misalkan jangan dipindahkan jangan direlokasi itu saja yang kami minta kepada Bapak Jokowi Bapak Presiden yang kami sayangi kami mohon sekali dengan sangat-sangat Bapak Presiden Jokowi ataupun Bapak Rudi Bapak wali kota kami Pak Rudi jangan kami dipindahkan dari kampung kami itu aja yang kami harapkan disini kan sebelum merdeka disini sudah udah ada nenek sama yang kami dulu udah udah membuka lahan disini sudah berkebun disini jadi dari turun menurun lah disini yang jelasnya sebelum Indonesia Merdeka udah ada disini udah jadi apalagi mau diapain itu nenek masih ada di bawah sana udah 100 lebih tahun nomornya sampai mama sampai kami nanti gimana nanti anak-anak kami kita udah di kampung ini dari kecil sampai besar sampai punya anak tempat kita bermain tempat kita sekolah tempat kita banyak kenangan banyak sejarah itu yang tidak bisa kami lompokkan gimana menurut Kakak mengenai rumah sementara yang disediakan oleh pemerintah seperti rusun rumah susun yang ada di kabel sama satu rumah atau perumahan yang ada di Bida Asri lebih tiga itu seandainya lah seandainya maaf kata ini jauh-jauh ya gimana perasan kakak enggak mau ya enggak bisa dibayangkan nggak usah dibayangkan ya pasti sedih banget ya bangun tidur atau ingat mau dipindahkan gimana nanti nasib kami nangis mau tidur pembikir nangis mikir gimana nanti anak-anak kami ke depan yang akan bisa ngapikir kak iyalah bismillah sabar-sabar aja ya kan bu ya semoga Allah mendengar doa-doa masyarakat rempang ini ya kan amin 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 Pak oke guys okelah Kak biar Kak ini nggak sedih mau masak pisang koreng koreng katanya nih kayaknya kita gerak lagi nih Kak aku salim-salim dululah yang mana Oh Bapak itu kenapa Oh Bapak ini Oh kita tanya dulu guys Oh ya aku lihat videonya oke guys ini salah satu korban kemarin yang tanggal 7 ya bentrokan pertama ya di jembatan empat beliau lah yang kena ini kenapa ini Pak boleh tanya-tanya Pak kena peluru karet Hah peluru karet peluru karet emang bisa luka ya Pak bisa ya Pak Bapak oh maaf guys bisa kalian lihat berapa jahitan Pak 12 12 jahitan umat itu jadi siapa yang biayain siapa Pak pengobatan pengobatan tidak ada yang biayai karena waktu itu darurat kan jadi rumah sakit marinir setelah itu ada yang jumpa saya yang jumpa saya ibu-ibu guru disana lepas itu saya di udah dirawat disana itu dibawa saya pulang ke Tanjung Kertang lagi jembatan empat itu ya di jembat tempat setelah itu saya dibawa lagi ke rumah sakit itu bolak-balik gitu sekali pengobatan aja habis nggak ada perawatan lagi Pak enggak ada ini yang lepas jahitannya siapa Pak kemarin ada dokter dari apa datang ke sini ya ada dokter datang dari rumah dari rumah sakit datang ke sini baru dibuka jahitannya Iya omak kalau enggak ada kalau dokter yang enggak datang kemarin jahitannya enggak dibuka-buka gitu dibuka Alhamdulillah sembuh ya Pak memang Bapak lihat petugas oknum petugas yang nembak Bapak itu ya memang kita enggak lihat kena orang rame kan waktu itu darurat rame kita dorong mendorong bisa apa disangkanya saya ini prokator mau ditangkap saya mengamuk lari lalu dia bilang tembak langsung ini kena gitu Oh tapi enggak ada nampak bekasnya dikit siwa tapi gimana sampai sekarang mesin-mesin pusing enggak aman ya sekarang udah aman agak aman sedikit lah Oke lah Pak semoga kita semua dalam lindung Allah SWT ya kan Pak sehatlah untuk kita semuanya Pak ya Bapak rumah Bapak dimana Pak di ujung sana jadi Bapak kesini ke pusko ya ke pusko tiap malam di sini ya siap Pak jadi mengenai untuk besok Pak tanggal 28 katanya ada isu-isu pengosongan lahan itu gimana Pak enggak deh kami ada tak ada itu tetap bersiap di sini kami tidak mengenal pengosongan kami tidak mengenal pergeseran yang kami kenal adalah mempertahankan dan kami siap mempertahankan melalui lembaga batuan nguku kami di sini siap apapun yang terjadi di wacana mereka bawa pengosongan tanggal 28 itu iya kami ya beginilah adanya walaupun terpadu apapun kami di sini terus mempertahankan ini siap gitu aja Oke Oke guys sampai disini dulu video kali ini yang jelasnya aku berada di pasir panjang tempatnya di Pulau Rempang ya kan aktivitas masyarakat Alhamdulillah semuanya sehat-sehat yang jelasnya tapi ada dapur umum ya kan untuk di pusko ini gitu jelasnya pusko bantuan hukum jadi masyarakat di sini semua ngumpulnya gitu Alhamdulillah lah ada saudara-saudara kita yang dari LBH dari peradi perwakilannya ada di sini jadi masyarakat bisa ngadu disinilah mak wangi kali bah wangi kali nggak masaknya nggak 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 ini tadi kan udah ini tiba-tiba biar masuk YouTube kakak semua ibu-ibu gimana Kak kalau bisa makan iya Kak thank you thank you kak tumis apa tumis kacang panjang ya kok wangi sambal ada belacan ya nggak apa-apa ini Kak ini sayur apa nih Kak kacang 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 campurkul enggak papa Kak enggak laga Oke guys ini di belakang sana udah apa ya lahan lah lahan kosong dan di sini masaknya jadi ada yang tidur sini nggak nggak deh ya bapak-bapaknya aja lah ya malam aja mantep kali ya wis wangga liwah ke cipir ya ini muka-muka lapar Oh lapar kok kan makan makannya makan oh malu dia Kak malu oke guys sampai disini dulu video kali ini aku berada di dapur umum tepatnya sama ibu-ibu ya semoga ibu-ibu semua selalu ya Bu tetap semangat ya kan hidup Melayu sekali lagi lah Bu mantep kali karena di luar Indonesia pun dukung kalian semua Kak luar negeri di luar Batam semua dukung ya makasih siap Rancang oke aku Firkusuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama abit